Tanboを作ります Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV Bagaimana kabarnya nih sobat? Pastinya baik-baik saja kan? Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari anime yang berjudul Isekai Non-Guri di part keempatnya Pada part sebelumnya, Siraku dan Lulusi kini telah dikejutkan oleh seorang wanita bernama Tia Yang datang mencari Lulusi untuk menangkapnya Namun setelah diajak berbicara, Tia pun memutuskan untuk tinggal bersama mereka Hari demi hari, mereka bertiga mengelola ladang Hiraku Mulai dari merawat tanaman sampai memanennya Hingga Tia pun merasa kalau hanya mereka bertiga saja yang mengelola ladang itu mungkin tak akan cukup Ia kemudian memutuskan untuk pergi memanggil beberapa wanita elf yang ia kenal Para wanita elf itu kemudian diizinkan tinggal oleh Hiraku Mereka juga kini turut membantu Hiraku dalam merawat ladangnya Bagaimana kisah perjalanan selanjutnya dari Hiraku yang kini telah memiliki banyak teman Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya Agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok Ceritanya Cerita dilanjutkan dengan Sabuton yang menunjukkan lebah tangkapannya kepada Hiraku Yang mana Sabuton ternyata ingin memelihara lebah tersebut Hiraku kemudian membuatkan kandang untuk sarang lebah itu Setelah 10 hari, sarang lebah yang besar pun telah selesai Hiraku pun berpikir untuk memproduksi madu Sebab di ladangnya terdapat banyak buah dan bunga Setelah itu, Hiraku menunjukkan waduk yang akan ia buat kepada Lea Ia masih bingung dengan desain dari waduknya Sebab sumber air ke sungainya jaraknya lumayan jauh Hiraku tak bisa membuat saluran air dengan batu Sebab di daerah itu jumlah batu sangatlah sedikit Sedangkan bila menggunakan kayu, menurut Lea salurannya pasti bocor Karena jaraknya yang cukup jauh Hiraku akhirnya menggunakan alatnya untuk membuat saluran air dari tanah Namun saluran air yang Hiraku buat dari tanah itu memiliki ketahanan seperti beton Hiraku kemudian membuat banyak saluran air dengan menggunakan sisa tanah dari galian waduknya Berkat bantuan dari para elf, saluran itu pun akhirnya jadi Dan waduk Hiraku kini telah terisi Air sungai yang mereka ambil juga membuat beberapa ikan ikut masuk ke dalam saluran itu Hiraku lalu mengambilnya dan membuat masakan dari ikan tersebut Sisa dari ikan-ikan itu kemudian dikeringkan oleh Hiraku agar bisa disimpan lama Setelah itu, Hiraku memulai rencananya untuk membuat sawah Hiraku membuat ladangnya dan memasukkan air di dalamnya Lalu Hiraku pun meminta para elf untuk membantunya menanam bibit padi Ia kemudian mulai mengajari mereka bagaimana cara menanam padi Dan meminta kepada anak-anak saboton untuk menjaga padi itu dari hama Karena sawahnya dibuat dari alat mahabisannya membuat padinya pun cepat tumbuh Hiraku lalu mengajari para elf untuk memanen padinya Setelah itu, Hiraku menjemur padinya agar semua cairannya hilang Lalu, Hiraku pun melanjutkan prosesnya untuk menghasilkan beras Setelah mendapatkan berasnya, Hiraku mulai memasaknya Ia pun menjelaskan kepada mereka bagaimana cara memasak nasi Namun Lulusi dan yang lainnya mengira kalau Hiraku sedang membacakan mantra Nasi yang telah masak kemudian dipadatkan lagi oleh Hiraku Lulusi dan Tia yang sudah menunggu dari tadi lalu mulai mencoba memakannya Mereka pun sangat menyukainya karena nasinya sangat enak Dan di dalam nasi yang telah dikepal itu terdapat ikan yang sebelumnya telah ditangkap oleh Hiraku Para elf yang lainnya juga ikut memakan nasi itu karena merasa penasaran Setelah itu, Hiraku mendiskusikan kepada Lulusi dan yang lainnya tentang permandian yang ia ingin buat Ia menjelaskan tempat yang ia ingin buat adalah tempat membasu tubuh mereka dengan air hangat Ia juga menunjukkan konstruksi yang sudah ia rencanakan Mereka kemudian memulai untuk membuat tempat permandian air panas Namun Hiraku mendapatkan masalah dengan pembuangan air kotor mereka Ia tak ingin membuang air kotor mereka ke sungai Mendengar hal itu, Tia pun menyarankan untuk memakai slime saja Sebab slime bisa memakan kotoran dan bahkan mayat sekalipun Tia kemudian pergi menangkapnya dan membawakannya kepada Hiraku Lalu, saat Hiraku sedang mengumpulkan kayu bakar Ia melihat ada jamur yang tumbuh di kayu bakarnya Hiraku kemudian menggunakan alat mehabisannya untuk menemukan jamur Sambil membayangkan jamur-jamur yang ia inginkan Permandian mereka akhirnya telah selesai dibuat Hiraku kemudian menjelaskan kepada mereka bagaimana cara menggunakan permandian itu Akan tetapi, mereka ternyata tidak mengerti dan menyuruh Hiraku untuk mempraktikannya saja Hiraku lalu mempraktikkan langsung kepada mereka Namun setelah masuk ke dalam air panasnya, Hiraku malah merasa nyaman Hingga ketika ia kembali sadar, Lucy dan yang lainnya telah bersiap untuk mandi bersamanya Setelah beberapa hari, jamur yang Hiraku tanam kini telah tumbuh Ia pun memutuskan untuk memasak jamur-jamur itu Akan tetapi, tiba-tiba anjing Hiraku datang membawa lima wanita elf lagi Mereka ternyata merupakan elf yang satu kampung halaman dengan Leia Karena merasa kasihan, Hiraku pun mengizinkan mereka untuk tinggal Lalu, anjing Hiraku yang bernama Kuro merasa sangat senang melihat majikannya Ia pun kembali mengingat keadaannya sebelum bertemu Hiraku Dimana ia adalah anjing yang tak pernah dikalahkan hingga ia bertemu betinanya Mereka berdua akhirnya berkelana bersama sampai betinanya pun hamil Namun mereka berdua malah diserang oleh beruang raksasa Karena kelelahan, mereka tak bisa mencari buruan dan akhirnya bertemu dengan Hiraku Yang merawat mereka dan memberi mereka tempat tinggal Kuro dan betinanya akhirnya memutuskan untuk menjadikan Hiraku sebagai majikannya Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari anime Isikai Nonbiri di part keempatnya Nantikan terus perjalanan dari Hiraku ya Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!